Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Membandi junub hukumnya wajib bagi orang yang berhadas besar Ada riwayat yang mengisahkan Seseorang mendapat perlakuan kasar karena semasa hidup tidak pernah mandi wajib Atau mandi junub Kisah ini diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasyib Ulum Al-Akhirah Yang diterjemahkan Abu Hamidah MZ Dengan bersandar pada riwayat yang diceritakan oleh lebih dari seorang perawi Diriwayatkan orang-orang yang telah meninggal terlihat dalam mimpi Lalu ditanyakan kepada mereka tentang kondisinya di alam gubur Apa yang Allah perbuat kepadamu? Ia menjawab Tinggalkanlah aku pada suatu hari aku pernah tidak dapat mandi ujunub Karena Allah memakaikanku kepada aku pakaian dari api sehingga aku menggeliat-geliat hingga tubuhku hangus Seperti diketahui Para ulama menyatakan hukum mandi junub adalah wajib Dalil kewajiban mandi junub bersandar pada firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Artinya jika kamu dalam keadaan junub mandilah Terkait bersuji dari hadas Ada juga riwayat yang menceritakan seseorang terlihat di mimpi lalu ditanyakan kepadanya Bagaimana keadaanmu? Orang itu menjawab Rasulullah melarang mematahkan tulang orang yang sudah meninggal Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW Mayat itu merasakan sakit di dalam kuburnya Sebagaimana orang hidup merasakan sakit di dalam rumahnya Terdapat riwayat yang mengisahkan Seseorang duduk-duduk di pelataran kuburan Ketika Rasulullah SAW melihatnya Beliau melarang dan bersabda Janganlah kalian menyakiti orang-orang yang telah meninggal di dalam kubur mereka Sahabat yang beriman Itulah pentingnya atau wajibnya kita mandi saat kita terkena yang namanya junub Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Mandi merupakan kewajiban semua insan Agar badan senantiasa sehat Segar dan bersih dari setiap kotoran yang menempel Di dalam Islam kebersihan merupakan sebagian dari iman Oleh karena itu sebagai seorang muslim Kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan Ada waktu tertentu untuk mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu pajar Atau mandi yang dilakukan sebelum subuh Telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam Namun kita tidak pernah mengetahui bahwasannya Mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh Keistimewaan dan khasiat mandi sebelum subuh adalah sebagai berikut Jika mandi dilakukan di waktu terbit pajar Atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi Maka di waktu ini sangat istimewa Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia Mereka senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai pajar Karena itulah mereka adalah yang paling sehat dibanding umatnya Dan keteladanan baik tersebut diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan setika di waktu pajar Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syarab dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang Ketika seseorang menghirup udara pajar yang dinamakan dengan udara pagi Maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi pajar Atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah Allah SWT akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu tersebut Berikut ini beberapa manfaat jika senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh 1. Tidak terkena penyakit air atau sakit demam, pilak, dan lain sebagainya 2. Tidak akan terkena sihir dan santet baik dari bangsa jin maupun dari perbuatan manusia 3. Badan akan terasa segar, bugar, dan sehat 4. Wajahnya berseri dan bercahaya 5. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita melakukan salat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas 6. Sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya 7. Menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun 7. Setiap hal baik tentu hal yang bisa merugikan 8. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu 9. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh 10. Dan waktu yang dilarang untuk mandi adalah sebagai berikut 1. Jangan mandi 30 menit setelah sholat asar Karena di waktu tersebut kondisi darah ditubuh dalam keadaan panas Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu tersebut Bisa mengakibatkan timbul rasa lelah dan letih yang luar biasa berlebihan 2. Jangan mandi setelah maghrib Karena pada waktu maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19 Dimana waktu ini kondisi jantung sedang dalam keadaan lemah Dan beresiko terkena penyakit peru-peru basah 3. Jangan mandi setelah waktu isa sampai jam 12 malam Waktu tersebut merupakan waktu dimana jantung kita butuh untuk beristirahat Mandi pada waktu tersebut akan menyebabkan kerusakan jantung permanen Jika kita lakukan secara terus menerus selain itu Mandi pada waktu setelah isa bisa bersiko terkena penyakit dermatik Sahabat yang beriman Itulah 7 manfaat mandi sebelum subuh Dan 3 waktu yang dilarang kita untuk mandi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Subhanallah Subhanallah